Intro Presiden Barcelona tebar hoak soal gaji Rp772 miliar untuk Kylian Bape Presiden Barcelona, Juan Laporta baru saja membuat klaim bahwa Kylian Bape meminta gaji 50 juta euro per musim pada klub barunya Namun pihak Bape membantah klaim yang disampaikan oleh Laporta Masa depan Bape menjadi topik panas selesai merampungkan musim 2021-2022 bersama PSG Prai gelar pemain terbaik Liga 1 2021-2022 tersebut dikabarkan akan pindah ke PSG dan menjadi incaran beberapa klub Bape telah menolak tawaran kontrak baru yang disodorkan PSG sejak awal musim lalu Bape enggan menekan kontrak itu walau PSG memberi tawaran secara finansial sangat menarik bagi Bape Sang pemain juga punya tawaran dari Real Madrid pada Januari 2022 lalu Tapi PSG enggan melepas Bape walau kontraknya akan berakhir pada Juni 2022 dan bisa pindah free transfer Laporta tebar hoak Barcelona menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan jasa Kilian, Bape Tapi dengan situasi finansial yang kini dialami klub asal Katalan Peluang untuk bisa mendapatkan jasa bomber timnas Prancis itu cukup kecil Bape menginginkan 50 juta euro, sekitar Rp772 miliar bersih Kami tidak mampu membayarnya Kemudian mereka gagal memenangkan Liga Champions Kami bahkan enggan berbicara jika angkanya 30 bersih, ucap Laporta Bape punya reputasi bagus, baik secara taktis maupun marketing Tapi apakah benar Bape meminta geji sebesar yang disebutkan Laporta? Fabrizio Romano membeberkan kabar yang membantah klaim Laporta Dari pihak Bape dan keluarganya, mereka membantah klaim Laporta soal geji 50 juta euro per musim Bape bilang tidak pernah bicara dengan Laporta, kata Romano Prediksi lain APSG versus match Liga 1 Marissa Jermain akan berusaha keras untuk mengakhiri musim Liga 1 2021-2022 dengan baik Ketika mereka menyebut match di Park des Princes pada minggu dini hari waktu Indonesia Barat Sang Jorah bisa naik ke 86 poin dengan kemenangan Sementara Les Granets sudah dipastikan finis di posisi 3 terbawah Tetapi masih bisa menghindari dekredasi otomatis Gelar Liga 1 biasa telah ditempatkan di lemari trofi Tetapi musim 2021-2022 PSG mungkin akan paling diingat untuk saat-saat yang tidak menyenangkan Ketidakpuasan penggemar, kepergian klian Bape yang diharapkan dan menyerahnya Liga Champions Semuanya telah merusak kampanye domestik yang kuat Pasukan Mauricio Pochettino mungkin bersalah karena melepaskan kendali setelah menyegel Mahkota Kasta atas Tetapi tidak ada sedikitpun rasa puas diri yang ditampilkan selama perjalanan mereka ke Montpellier ACG Ketika Lionel Messi mencetak 2 gol bersama dengan gol Ketika Lionel Messi mencetak 2 gol bersama dengan gol dari Angel Di Maria dan Bape dalam kemenangan 4-0 PSG dijamin untuk menyelesaikan setidaknya 12 poin dari pengejaran di puncak klasemen Dengan Monaco dan Marseille terlibat dalam pertempuran sengit untuk dinobatkan sebagai yang terbaik dari yang lain Dan semua mata akan tertuju pada musim panas yang diantisipasi Berubah baik di dalam maupun di luar lapangan Paris Saint-Germain starting line up Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Simons, Ferrati, Di Maria, Messi, Neymar, Bape Prediksi mimin Paris Saint-Germain 3 match 0 Apakah Messi dapat cetak 2 gol lagi dalam pertandingan ini? Mari kita lihat di hari Minggu nanti Jersi Kilian Bape hilang dari toko merchandise PSG Jadi merapat ke Real Madrid? Masa depan Kilian Bape tampaknya mulai menemui titik terang Bape ini hilang dari katalog toko merchandise resmi PSG Seiring gosip kepindahannya ke Real Madrid Kontrak Bape bersama PSG sejatinya akan habis pada 30 Juni 2022 mendatang Bintang 23 tahun itu bakal bisa berpindah klub secara gratis Jika tak ada kontrak baru yang disepakati Bape pun dari waktu ke waktu gincang dikaitkan dengan Real Madrid Gosip kepindahan Bape ke ibu kota Spanyol semakin kencang Terdengar dalam beberapa hari terakhir Kini seperti dilansir The Sun PSG rupanya telah menghapus Nama Bape dari daftar opsi di bagian personalisasi dari toko merchandise Di laman resmi mereka Nama dan nomor punggung dari daftar opsi jersi kandang PSG Langsung berpindah dari nomor 6 milik Marco Verratti Ke nomor 8 milik Leandro Paredes Melewati nomor 7 milik Bape Pengunjung memang masih bisa membeli jersi Bape di bagian laman yang lain Akan tetapi, hilangin nama Bape di bagian ini tetap saja menimbulkan kontroversi Johan Laporta mengungkapkan mengapa Barcelona tidak ikut perlombaan Bape Presiden Barcelona Johan Laporta telah mengungkapkan bahwa tuntutan substansial Kilian Bape telah membuat klub jatalan itu kehilangan peluang untuk mendapatkan pemain internasional Perancis tersebut Kontrak Bape dengan Paris Saint-Germain akan berakhir pada akhir Juni Dan Real Madrid tetap menjadi favorit untuk menandatangani pemenang piala dunia dengan status bebas transfer Sementara itu, PSG belum putus asa untuk mempertahankan sang penyerang Dengan juara Perancis masih bekerja untuk meyakinkan dia untuk menandatangani perpanjangan yang menguntungkan di Paris Pada satu tahap, Barcelona diyakini berada dalam kombinasi untuk pemain berusia 23 tahun Yang telah mencatat 36 gol dan mencatatkan 26 asis dalam 45 penampilan di semua kompetisi musim ini Namun Presiden Klub Jatalan Laporta mengatakan bahwa kepindahan Bape tidak mungkin dilakukan Karena tuntutan pemain Perancis itu Ada pemain yang kami tidak punya uang untuk melakukan menandatangani Dan kami tidak akan melakukannya karena struktur gaji tidak memungkinkan kami Dan peluaran telah menembak kami lagi Laporta mengatakan kepada Radio Katalunya Itu tidak bisa terjadi Anda harus sadar dan itu adalah sesuatu yang kami tanamkan di semua area klub Anda tidak bisa melewati tingkat pengeluaran tertentu Bape meminta 40 hingga 50 juta euro net Dia ingin 50 net Itu akan menjadi pelanggaran komparatif bagi pemain yang dipanggil untuk menjadi referensi di dunia sepak bola Yang berada di Barka dan baru memulai Kami tidak akan melakukannya Kami juga tidak mau Terima kasih telah menonton!